Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohaninya dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya amin ya rabbal amin Oke to the point core mining teman-teman wah ini core chain luar biasa ya tetap kita harus semangat teman-teman walaupun ada informasi ya baru-baru kemarin bahwa ada delay nah tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dari announcement-nya di aplikasi ya announcement-nya di aplikasi ya di mana semua jadi pemberitaan heboh di seluruh negara di mana negara itu ada minernya heboh baik itu di apa namanya Twitter baik itu di apa namanya discord ya banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang core ini bagaimana ada yang gelisah segala matem ya wajar manusiawi termasuk saya pribadi memahami delay ini harus seperti apa dan betul-betul harus dipahami maksudnya gimana nih gitu kan nah baik teman-teman ini contohnya airdrop announcement ya ini ada perkataan dari di aplikasinya teman-teman bisa melihat ya as it is Christmas holiday airdrop the system improvement was delay detail of project are also still in discussion the official either project launch that will postpone to post January 2023 instead of to 26 sedate December 2022 dijelas sebetulnya memang disini tidak dikatakan mainet ya tidak dikatakan mainet teman-teman tetapi disini hanya mengatakan bahwa delay daripada project kedua jadi tidak ada disini kata-kata mainet delay dan sebagainya tidak ada teman-teman yang dibawah juga untuk aplikasi ini jika kamu tidak bisa menggunakan aplikasi setelah kamu mendownload dari Playstore silahkan di uninstall pertama yang pertama tuh di uninstall kemudian download ulang dan install lagi ini apa namanya penjelasan-penjelasan ini kan tidak tidak me apa namanya betul-betul jelas disini bahwa mainet delay tidak begitu ya terlebih ada beberapa informasi nanti selanjutnya kita ini tapi kita harus pahami ini dulu bahwa yang delay itu adalah project keduanya jadi masih ada kemungkinan di tahun ini adalah open mainet dari Korea mudah-mudahan itu yang akan terjadi insyaallah amin oke selanjutnya nah ketika kita mengingat dari cuitan kordao tanggal berapa ini 13 Desember 2022 disini kordao ya ini bukan aplikasi nah karena ternyata ada dua entitas disini nanti kita coba lihat we have some exciting news here a little riddle jadi disini katanya kami punya beberapa berita menarik ini sedikit teka teki nah ini teka tekinya teman-teman bisa mengartikan teka teki ya jadi gambar gembok kunci pertama teropong lah lihat dia tidak ke gembok kemudian ada teknisi kemudian ada market disini kemudian ada security disini 100% centang oke segera rantai ya ya jadi ini sebetulnya mudah artinya disini ada gembok pemahaman daripada segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan aman ya kemudian ini maintenance teknisi perbaikan ini itu segala macam kemudian ada testnet ya ada detestnet setelah sambil detestnet disini ada namanya pengecekan security dari halbon security dari serting dan lain sebagainya setelah 100% oke maka segera akan kerantai artinya kita akan mainnya temen-temen ya seperti ini jadi posisi kita dimana sekarang ini halon security dan sebagainya sudah terlewati udah satu sudah posisi dicentang masa sekarang posisi kita disun disun sundong hehehe sundong hehehe ya segera dong gitu jangan nyeres pikirannya sundong nah gitu jadi artinya ya mudah-mudahan mudah-mudahan kapanpun itu kordao ini apa namanya ingin memberikan Bitcoin yang terbaiklah terhadap kita ya ini adalah teka teki yang sebetulnya bisa kita tarik kesimpulan atau pengertian oke kita lanjut aja dulu ini Hezbollah awal ini juga sebagai penambang Pinetuk juga dia penambang kord disini mengatakan bahwa Bitcoin global has rate drop by over 30% why Bitcoin miners shut down due to the ongoing conflict in the USA get ready Bitcoin miners jadi katanya Bitcoin global kecepatan Bitcoin global ini ya penambang Bitcoin itu drop 30% lebih dari 30% kenapa Bitcoin para penambang Bitcoin mematikan katanya memakit mematikan ini ada beberapa konflik jadi USA akhirnya mereka itu mematikan daripada alat tambangnya ini akan mempercepat daripada penambangan karena banyak konflik di USA ini ya jadi bersiaplah para penambang Bitcoin katanya gitu who is waiting for kordau siapa yang menunggu kordau mainnet announcement bapang apa pemberitahuan mainnet siapa yang menunggu pemberitahuan mainnet recordau nah artinya eh apa namanya apakah ini salah satu ya kita nggak tahu ini juga yang pasti kalau ini memang market pasar ya di kejadian ke negara ini pengaruh atau tidak kita nggak pernah tahu tetapi ya proyek adalah proyek kejadian adalah kejadian tetapi yang pasti memang ini karena ada beberapa hashrat ya kecepatan daripada penambangan global ini beberapa yang di shutdown mungkinkah itu ya yang membuat yang membuat beberapa hal yang mungkin perlu di-prepare lagi kita nggak tahu ya mudah-mudahan lancar lah semuanya kita doang saja Oke kita lanjut dari real dao ini akun bukan kordau asli ya tapi ini adalah salah satu miner juga disini mengatakan kor air drop secara resmi ditunda hingga 1 Januari teman-teman udah pada tahu semua ya karena di announcement tadi sisa waktu tersisa tidak sampai waktu terpakai artinya ya tidak sampai lewat dari bulan inilah mungkin ya seperti mudah-mudahan kita berdoa saja teman-teman ya jadi intinya adalah kesempatan untuk mainnet di bulan ini ini masih ada harapan bahwa akan terjadi bulan ini atau tidak kita tunggu saja dan kemudian ini dari Midas NFT ya Midas NFT ini memang disini mengatakan bahwa NFT yang dikeluarkan oleh Midas ini sudah sudah dirilis sukses semuanya ya all NFT have been really successful katanya sudah diri semua dan silahkan untuk melihatnya di kolom My Collective ya NFT section jadi disini mungkin di platformnya itu ada My Collective ya kumpulan NFT saya disitu ada tinggal dilihat jadi siapa yang beli artinya NFT yang dijual Midas NFT ini sudah habis laris manis ya banyak yang beli artinya begitu dimana Midas NFT ini ini juga ada di corechain ya Nah jadi artinya apa namanya sebuah transaksi dan sebuah ini sudah sudah tercatat lah di blockchain nya Core ya artinya ini memberikan informasi juga bahwa ya baik-baik saja tidak ada yang yang artinya aktivitas Core berhenti dan sebagainya tidak ada ini buktinya masih jalan aja gitu kan Oke kita lanjut Core Satoshi ya ini yang terakhir yang saya sampaikan karena teman-teman juga udah paham bahwa core mining ini ada delay tapi ingat delay nya itu jangan salah memahami bahwa itu dikatakan delay mainnya tidak ini banyakan orang langsung menilainya bahwa delay ini mainet gitu loh Nah kendati pun memang betul dibarangkan dengan launchingnya apa namanya project kedua ya why not kenapa enggak tanggal satu toh nggak lama kan gitu tapi kalaupun memang sebelum tanggal satu ada mainet ya bisa jadi juga gitu kan teman-teman ya karena memang tidak disebutkan mainet itu kapan yang jelas disitu Sun tadi di bilangan itu ada teka-tekinya Sun jadi semua rentetannya sudah selesai semua sudah rapi semua sudah oke maka mainetnya Sun hahaha oke gitu ngeri ya ngeri lah masa nggak ngeri Oke Cordao dan aplikasi Satoshi adalah dua entitas yang berbeda masing-masing berbicara sendiri jadi air drop ditunda bukan berarti miner tidak akan diluncurkan begitu nah ini juga dari core Satoshi ya pengumuman tersebut tidak dibuat oleh Cordao pengembang dari core kami tetapi oleh mitra dan pengembang aplikasi Satoshi plus jadi disini ada dua macam teman-teman makanya kan sebelumnya Cordao pernah bilang bahwa kami bekerja sama dengan pihak pengembang aplikasi bahwa aplikasi siap diluncurkan untuk project yang kedua katanya kan begitu pernah Cordao bilang begitu kan nah jadi ini untuk aplikasinya mungkin ini perusahaan aplikasinya berbeda dan tim Cordao juga berbeda begitu jadi ini pengumuman tersebut tidak dibuat oleh Cordao pengembang dari core kami tetapi oleh mitra dan pengembang aplikasi Satoshi plus ya jadi artinya hanya project ya yang delay itu hanya project mudah-mudahan mainet segera ya di ya semua lah semua orang pasti minta segera lah ya Oke lah mudah-mudahan ini informasi bermanfaat artinya tetap kita menunggu always waiting ya Kenapa harus menunggu lah jelas layak lah untuk ditunggu karena kenapa Oke yang terakhir saya sampaikan ini catatan Kenapa harus menunggu yang pertama saya ingatkan kembali ya Kenapa harus ditunggu yang pertama reward Bitcoin yang sudah disebar ke puluhan juta orang itu adalah Bitcoin real dan bisa di withdraw satu apa itu artinya silahkan artikan sendiri yang kedua maintenance server plus modal server juga biaya aplikasi itu mengemakan biaya enggak kecil dua yang ketiga tim audit yang digunakan yang memberikan informasi itu audit ternama di dunia ada tiga entitas audit yang sudah memiliki nama luar biasa di tingkat dunia di bidang eh blockchain dan tidak mungkin ketiga tadi ketiga apa auditor tadi di akun resminya menginformasikan core telah lulus dan aman itu yang ketiga yang keempat komunitasnya tidak sedikit perusahaan apapun project apapun ketika komunitasnya banyak tidak mungkin akan ditinggalkan karena itu adalah peluang besar untuk menjalankan sebuah project keberhasilan sebuah project itu yang keempat ya jadi yang kelima yang terakhir berapa jumlah platform sekarang yang sudah join di core chain nah itu artinya adalah real adanya core chain ya ada bahwa ada kepercayaan beberapa platform-platform yang punya kualitas ya yang siap menjalankan ekosistemnya sudah bergabung di core chain itu adalah ada lima bukti minimal standar bukti standar yang harus kenapa saya bilang yang ini layak kita tunggu ya oke itu aja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada salah salah kata wabillahi tepik walidaya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih